Pemirsa sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berpelat merah. Padahal mobil damkar ini sedang bergegas menuju lokasi kebakaran di Majalengka, Jawa Barat. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berpelat merah diduga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal pemirsa, mobil damkar ini tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirena dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat, barulah mobil berpelat merah ini memberi jalan kepada mobil damkar. Setelah video ini viral pemirsa, pengendara mobil berpelat merah ini menyampaikan permohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Ada pun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka ini sedang dipinjam oleh anggota PKRI. Dalam perjalanan unit damkar, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum Lampu Merah Abok, itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan. Yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirena, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Nah itu memang menghambat, betul adanya menghambat atau terhambat kami beberapa radius. Dan kami pun pada saat ada laporan kedaruratan kan harus memenuhi standar yaitu respon time. Pemirsa lebih dari 50 orang ditangkap dalam penggerbekan narkoba di dua lokasi di Jakarta. Di Kampung Wahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi mendapati ruang kontrol yang digunakan bandar narkoba untuk memantau pergerakan warga dan aparat polisi yang melakukan penggerbekan. Ratusan warga tumpah ruang menyaksikan penggerbekan narkoba di kawasan padat penduduk Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa emak-emak bahkan meneriaki pelaku yang ditangkap dan dibawa dengan kendaraan polisi. Penggerbekan dilakukan di beberapa rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. 26 tersangka ditangkap, 4 diantaranya wanita dengan barang bukti 20 kilogram sabu. Beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah. Sementara itu di Kampung Wahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 31 orang pengguna dan pengedar narkoba ditangkap beserta barang bukti ratusan gram sabu dan tembakau sintetis. Mereka ditangkap dalam penggerbekan di beberapa rumah yang dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Yang mengejutkan, polisi juga menemukan sebuah ruangan ukuran 3x3 meter yang dijadikan ruang kontrol. Di dalam ruangan ditemukan dua monitor, kamera drone, empat kamera CCTV dan alat dekoder. Di ruangan inilah, bandar narkoba memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari, termasuk jika sewaktu-waktu ada penggerbekan oleh aparat kepolisian. Dan prosesnya, proses bisnisnya mereka amankan dengan cara kalau ada penangkapan, mereka terlebih dahulu naikkan drone ini. Drone ini termonitor dari layar monitor yang bergitasi. Dalam penggerbekan, polisi juga menyita senapan angin, empat airsoft gun, amunisi, 25 senjata tajam, dan petasan serta sebuah mesin hitung uang. Dari Jakarta, tim Liputan E-News melaporkan.